Intro Mabuk minum-minuman keras dan aniaya rekannya sendiri di kawasan wisata pantai Cengkrong kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek residivis asal kota Kediri akhirnya terciduk polisi Akibat perbuatannya ini, pelaku terancam kurungan lebih dari 2 tahun penjara Kasus penganiayaan di kawasan wisata ini diketahui terjadi pada 27 Februari kemarin Berawal saat pelaku Bahtiar Amin, warga Kelurahan Rejo Mulyo, kota Kediri menjemput korban Muhammad Nur Syaid, warga desa Mojosari, kecamatan keras Kabupaten Kediri untuk pergi ke pantai Cengkrong Setibanya di kawasan pantai, pelaku kemudian minum-minuman keras bersama 3 rekan lainnya Selanjutnya, tanpa sebab yang jelas kemudian pelaku menendang korban dan melakukan pemukulan hingga korban kesakitan Selain itu pelaku juga mengeluarkan pisau untuk menakut-nakuti korban Kaporan Serenggalai KKBP Didit Bambang Wibowo mengatakan Dari hasil penangkapan terhadap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 buah pisau lipah, 1 unit mobil dengan nopol AG 1139BK Pelaku juga diketahui sebagai salah satu residivis dari kasus yang sama Tidak pidana penganian terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menyebut pelaku Menyebut korban, kemudian dilakukan perkelayan atau kekerasan terhadap korban dengan cara Menendang dan memukul yang dimana mengenai bagian wajah Yang mengibatkan kondisi korban mengalami sakit dan mengalami luka Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapura Serenggalai Guna proses hukum lebih lanjut Akibat perbuatannya ini pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih.